Intro Istri pertama meninggal dunia Kemudian menikah lagi Dan menikah lagi dengan istri kedua Dan punya dua anak Alhamdulillah warga ngaji Tapi kalau saya ajak Nuntun anaknya ke jalan agama yang lurus Dia kurang mendukung Tolong Al-Ustaz Untuk saya dan istri Supaya saya dan istri bisa Sejalan mendidik Anak saya sendiri dan anak dia Terima kasih Alhamdulillah Tadi dikatakan semua sudah ngaji PR-nya apa? Ya tinggal amalkan hasil kajinya Jadi ngaji itu Bukan hanya kulak pengetahuan Ngaji itu tujuannya Kita paham Kemudian kita amalkan Dalam kehidupan sehari-hari Itulah fungsi dari Tadaburul Quran Kita mentadaburi Al-Quran Dengan mentadaburi Al-Quran Maka Akal kita akan menjadi sehat Karena yang bisa menerima Karena yang bisa menerima Pelajaran-pelajaran Al-Quran Hanya hamba Allah yang berakal sehat Menerima itu bukan hanya Sebatas mendengarkan Memahami Tanpa mengamalkan Bukan Tadabur itu Makna tadabur itu Muhawalatu Tadaburul Quran itu Maknanya Muhawalatu fahmil Quran Wal'ais ma'a ayatihi Usaha untuk memahami Al-Quran Dan usaha untuk menjalani kehidupan ini Bersama dengan ayat-ayat Al-Quran Jadi hidup bersama Al-Quran Sehingga Al-Quran yang menuntun kita Jangan hawa nafsu yang menuntun kita Namun Al-Quran yang Kita jadikan pedoman Itulah makna tadabur Quran Nah tadi dikatakan Warga ngaji sudah ngaji semua Berarti sudah dicelup dengan ayat-ayat Allah Dengan ayat-ayat Al-Quran Sedangkan Allah berfirman Sibghat Allah Wa man ahsanu minallahi sibghat Wa nahnulahu abidun Celupan Allah Tidak ada yang lebih baik Daripada celupan Allah Celupan Allah maksudnya Al-Quran Maka kalau ada seorang manusia Sudah dicelup dengan Al-Quran Ngerti betul ayat-ayat Allah Hadis-hadis Rasulullah Maka kalau dia punya putra Punya keturunan Maka keturunannya otomatis Dorongan keimanan dalam hatinya Pemahamannya terhadap ayat-ayat Allah Dan hadis-hadis Nabi yang suhi Akan mendorongnya Untuk memberikan pendidikan kepada putra-putrinya Di jalan yang Allah ridhoi Namun Kalau itu hanya sebatas Dijadikan pengetahuan Maka banyak orang tua Yang tidak mendidik anaknya Tidak mengenalkan anaknya Kepada Allah dan di jalan Allah Yang Rasulullah contohkan Wis pokoknya Nui anak Dupeni dipakani Wis gitu saja Perkara Arab dadi opo terserah Nah itu berarti Dia tidak bertanggung jawab Dan nanti akan dimintai Pertanggung jawaban di hadapan Allah Karena menurut Nabi Kullugum ra'in Wa kullugum mas'ulun an'ra'iyyati Setiap dari kalian itu adalah pemimpin Ingat ya Hati-hati Hadis ini bukan hanya sebatas dihapal Hadis ini Bukan hanya sebatas dihapal Kalau hanya sebatas dihapal mudah Mudah Namun perlu dipahami Kemudian diamalkan Kullugum ra'in Setiap dari kalian Berarti termasuk kita juga Itu adalah ra'in Pemimpin Jadi yang namanya pemimpin itu Menurut Nabi Bukan hanya pemimpin satu negeri Presiden tok bukan Atau pemimpin komunitas Bukan itu Atau pemimpin organisasi tok Bukan hanya itu Oh aku duduk presiden Oh saya bukan pemimpin Organisasi Oh saya bukan pemimpin Bukan kepala desa Berarti saya Tidak termasuk dalam hadis itu Kalau ini yang kita pahami Berarti kita gagal paham Terhadap hadis Nabi itu Ya gagal paham Itu Nabi menyebut Certo milo milo Kullugum ra'in Setiap Dari kalian adalah pemimpin Meski Panjenengan Tidak jadi presiden Tidak jadi pimpinan organisasi Tidak jadi kepala desa Tidak jadi pimpinan perusahaan Namun panjenengan Tetap pemimpin Maka hadis ini Kita pahami Jangan sampai gagal paham Wakul lukum Mas'ulun An'ra'iyyati Dan setiap dari kalian Akan dimintai Pertanggung jawaban Di hadapan Allah Terkait Kepemimpinan Panjenengan Kemudian Nabi menyebutkan Al-imamu ra'in Seorang imam Seorang imam Itu adalah pemimpin Entah imam sholat Atau panjenengan Jadi pemimpin Dimanapun Termasuk pemimpin Dalam keluarga panjenengan Wa mas'ulun An'ra'iyyati Dan imam itu nanti Akan ditanya Terkait dengan Kepemimpinannya Kemudian Lebih rinci lagi Wa rajulu Ra'in Fi ahlihi Wa mas'ulun An'ra'iyyati Seorang suami Laki-laki Seorang laki-laki Dalam arti Suami Itu adalah Pemimpin Dalam keluarganya Dia akan Ditanya Tentang Kepemimpinannya Dalam keluarganya Bagaimana Kewajibannya Terhadap Istri Dan anak-anaknya Apakah Seorang suami Istri itu Menelantarkan Istri dan Anak-anaknya Tidak Memenuhi Nafkah Wajibnya Acuh-tak acuh Terhadap Kewajibannya Sebagai seorang Suami Salah satunya Adalah Mencari Nafkah Untuk keluarganya Dan Dan juga Memberikan Pendidikan Dan pengajaran Terhadap Seluruh Anggota Keluarganya Untuk Di jalan Yang Allah Ridhoi Pendidikan Pendidikan Robbani Mengenalkan Lebih Mementingkan Kehidupan Akhirat Pendidikan Pendidikan Kepada Keluarganya Atau Ketika Memberikan Pendidikan Kepada Keluarganya Lebih Mementingkan Urusan Dunia Wajibnya Pesantren Ngopo Pol-Polemong Dadi Guru TPA Wajibnya Mangan Wajibnya Wajibnya Sekolah Yang Umum Wajibnya 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 Gimana Nanti Tidak Bisa Baca Kitab Susi Wajibnya Wajibnya Mocok Quran Wajibnya Wajibnya Apa Wajibnya Mangan Quran Kamu Di Pondok Pesantren Nak Kamu Pol-Polemong Dadi Guru TPA Guru Madrasah Wajibnya Mangan Apa Wajibnya Sekolah Yang Umum Wajib Nanti Kamu Disana Jadi Orang Kaya Dan Wajibnya Kemulya Kemulya Diukur Dari Harta Benda Banyak Kan Orang Tua Yang Begitu Mungkin Termasuk Kita Ada Anaknya Yang Pengen Ke Pesantren Mendalami Biar Untuk Bertafak Covidin Orang Tuanya Menghalangi Untuk Apa Ke Pesantren Dari Guru TPA Sura Sura Pesantren Isok Biar Isok Ngisi Pengajian Orang Kudul Pesantren Isok Ngisi Pengajian Padahal Ingin Bertafak Covidin Tapi Dihalang Halangi Oleh Orang Tuanya Bansirkan Sebagai Orang Tua Kita Sebagai Orang Tua Tidak Punya Hak Untuk Menghalangi Anak-anak Kita Untuk Lebih Dekat Dengan Robnya Karena Yang Maha Memiliki Anak-anak Kita Itu Allah Bukan Kita Kita Ini Bukan Pemilik Sesungguhnya Bukan Berarti Kemudian Islam Menomor Duakan Ilmu Pengetahuan Umum Bukan Dalam Islam Tidak Dikenal Dikotomi Keilmuan Antara Ilmu Agama Dan Ilmu Umum Semuanya Harus Berjalan Itulah Menjadi Seorang Alim Alim Itu Paham Agama Mengamalkan Agama Dengan Kafah Dan Pakar Di Bidangnya Masing-masing Di Disiplin Keilmuannya Masing-masing Itulah Seorang Alim Sehingga Islam Tidak Mengenal Dikotomi Dikotomi Keilmuan Ini Ilmu Agama Ini Ilmu Umum Bukan Islam Saja Tidak Mengenal Itu Masa Kita Mengenal Kalau Ada Putra Putri Kita Mau Kejurusan Agama Misalkan Kita Menghalangi Banyak Orang tua Yang Menghalangi Dengan Sekuat Tenaga Ini Ini Ilmu Umum Jadi Dokter Jadi Insinyur Jadi Ini Itu Ini Itu Dan lain Sebagainya Urib Mumul Ya Urib Mumul Ya Tidak 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 TPA Tidak Guru Ngaji Tidak Guru Ngaji Kekurangan Kau Hidupmu Di Dunia Ini 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 Berarti Kemuliaan Diukur Harta Benda Dunia Tidak Yakin Dengan Janji Allah Bahwa Barang Siapa Menurut Ayat Allah Itu Mangkana Yuridu Harfal Akhirah Nazid Lahu Fi Harsi Barang Siapa Yang Menginginkan Kebaikan Hasil Keberuntungan Hasil Di Akhirat Lebih Mengedepankan Akhiratnya Maka Nazid Lahu Fi Harsi Dunianya Dikatutkan Oleh Allah Dunianya Dikatutkan Nazid Lahu Fi Harsi Kami Tambahkan Padanya Keberuntungan Keberuntungannya Yaitu Dunianya Dikatutkan Akhiratnya Mesti Dapat Waman Kana Yuridu Hartad Dunya Nu'tihi Minha Remeh Sekali Waman Lahu Fi Akhirati Min Nasib Itu Kata Allah Waman Kana Yuridu Hartad Dunya Nu'tihi Minha Remeh Barang Siapa Yang Menghendaki Keberuntungan Dunia Jangan Khawatir Nu'tihi Minha Kami akan Berikan Dari dunia Itu Sebagian Kecilnya Saja Tidak Semua Kemewahan Dunia Diberikan Hanya Sebagian Kecil Namun Namun Ingat Wama Malahum Fil Akhirati Min Nasib Dia Tidak Akan Mendapatkan Bagian Di Akhirat Orang Yang Lebih Mengedepankan Kehidupan Dunianya Jangan Khawatir Tetap Tetap Untuk Bagian Kalau Sudah Dapat Bagian Dunianya Di Akhirat Ya Rapat Jaluk Wang Dia Tujuannya Hanya Dunia Di Akhirat Ya Tidak Direken Oleh Allah Nanti Kalau Minta Pada Allah Ya Allah Di Akhirat Kok Saya Dapat Bagian Loh Dulu Di Dunia Tujuan Mukan Dunia Kamu Hanya Minta Bagian Dunia Westa K Nah Sekarang Ini Kehidupan Akhirat Hukum Dunia Tidak Berlaku Di Akhirat Itu Yang Berlaku Adalah Hukum Akhirat Kalau Hukum Akhirat Terkait Dengan Kesenangan Gata Allah Nazid Lahu Fiharsih Itu Bagi Yang Mengedepankan Kehidupan Akhirat Saja Maka Yang Mendapatkan Bagian Akhirat Juga Hamba Hambaku Yang Ketika Hidup Di Dunia Lebih Mengedepankan Akhiratnya Daripada Dunianya Lak Singbok Pengke Yang Mengedepankan Duniamu Yowes Kewes Untuk Bagian Sek Iki Ada Di Kehidupan Akhirat Hukum Dunia Sudah Tidak Berlaku Yang Berlaku Adalah Hukum Akhirat Maka Menjadi Seorang Suami Hati Hati Menjadi Orang Tua Hati Hati Berikan Pendidikan Pada Putra Putri Kita Yang Pertama Terkait Akhlak Terkait Akhlak Dulu Kenalkan Pada Koran Kenalkan Pada Sunnah Dengan Begitu Akhlak Insyaallah Akan Menjadi Baik Terkait Nanti Dengan Ilmu Ilmu Nanti Kalau sudah Punya Akhlak Yang Baik Ilmu Apapun Yang Allah Titipkan Itu Akan Membawa Manfaat Dengan Ilmunya Dia Akan Bermanfaat Bagi Islam Dan Umat Islam Kalau Bermanfaat Bagi Islam Dan Umat Islam Berarti Dia Lebih Mendahulukan Kepentingan Akhirat Daripada Kepentingan Duniawi Apapun Profesinya Sehingga Jangan Dipilah Tidak Ada Dalam Islam Pembagian Atau Dikotomi Ilmu Islam Dan Ilmu Umum Tidak Ada Namun Sebelum Yang Umum Yang Pertama Harus Terkait Dengan Keislaman Dulu Keislaman Berarti Terkait Dengan Akhlak Dengan Akhlak Dengan Quran Dengan Sunnah Dengan Begitu Ilmu Ilmu Umum Yang Allah Titipkan Akan Membawa Akan Bermanfaat Untuk Islam Dan Umat Islam Kalau Yang Dikedepankan Umum Dulu Hati Hati Jangan Jangan Akhlaknya Terkesampingkan Tidak Peduli Rasah Mocokoran Rapopoli Rasah Mocokoran Orapopo Wais Okeh Wang Islam Singgisah Mocokoran Wais Kue Nak Orang Ngisi Pengajian Wais Orang Saisah Mocokoran Orang Popo Sing Penting Wais Matematika Wais Fisika Wais Kimia Wais Kue Dati Wang Pinter Kuliah Di Universitas Favorit Lulus Kamu Diterima Bekerja Di Perusahaan Besar Gajimu Gedi Wais Tuku Mobil Wais Tuku Omah Wais Tuku Ini Banyak Orang Tua Yang Begitu Sehingga Raisoh Mocokoran Wais Rapopo Ini Raisoh Matematika Raisoh Fisika Raisoh Kimia Banyak Orang Tua Yang Grantes Sehingga Bingung Anaknya Dileskan Sana Leskan Sini Sudah Les Panggil Guru Privat Ke rumah Untuk Ngajari Matematika Fisika Kimia Dan Tetek Bengeknya Ini Raisoh Mocokoran Tidak Ada Pula Yang Tidak Kepikiran Manggil Seorang Guru Untuk Ngajari Putranya Baca Tulis Al-Quran Dan Itu Terjadi Generasi Kita Ini Panjenengan Cek Membawa Putra Putrinya Di rumah Masing-masing Silahkan Cek Bacaan Quran Putra Putri Panjenengan Kalau Sudah Bagus Alhamdulillah Pertahankan Tingkatkan Namun Tidak Sedikit Yang Masih Grotal Gratul Sudah SMP SD Dari SD Kita SMP Di SMP Kita Baca Korannya Masih Grotal Gratul Kenapa Kami Mengetahui Kami Tahu Karena Kami Tes Dulu Kami Seleksi Ternyata Dari Sekian Banyak Anak-anak Kita Yang Sekolah Di SD Tanpa Di Kontrol Itu Tanpa Panjenengan Kontrol Lagi Bacaan Korannya Grotal Gratul Enggak Karuan Kalang Kabut Enggak Karuan Padahal Sudah Lulus SD Bahkan Ada Yang Lulus SMP Dari SMP Kita Baca Korannya Grotal Gratul Sampai Hari Ini Di Pondok Pesantren Kita Masih Ada Yang Grotal Gratul Masih Grotal Gratul Memang Kalau Sudah Kebacut Sudah Terlena Terbue Dengan Kehidupan Dunia Memang Butuh Waktu Agak Lama Ini Lembaga Pendidikan Kita Ini Perhatian Serius Harus Diperhatikan Bagaimana Bacaan Koran Anak-anak Kita Diperhatikan Dengan Serius Jangan Dinomor Sekiankan Bacaan Koran Dan lain Sebagainya Jangan Dinomor Sekiankan Nanti Kalau itu Kita Lakukan Kita Juga Akan Ditanya Oleh Allah Dimintai Pertanggung Jawaban Maka Jadi guru Jangan Hanya Sebatas Menjadi Seorang Guru Berusaha Untuk Menjadi Seorang Pendidik Jangan Menjadi Seorang Pengajar Kalau Pendidik Itu Sudah Pasti Memperhatikan Akhlak Dan Sudah Pasti Bisa Mengajar Transfer Ilmu Sudah Pasti Namun Kalau Kita Memposisikan Sebagai Pengajar Itu Hanya Fokus Pada Transfer Ilmu Kita Tidak Fokus Mendidik Akhlak Anak-anak Kita Maka Guru-guru Yang ada Di Lembaga Pendidikan MTA Harus Jadi Pendidik Jangan Hanya Jadi Pengajar Kalau Hanya Pengajar Transfer Ilmu Yang penting Ilmunya Tertransfer Sudah Perkara Akhlak Anak Didiknya Bagaimana Itu Urusannya Wong Lio Dudu Urusanku Urusan Saya Hanya Menghabiskan Bab Pengajaran Kalau Misalkan Di Pertengahan Tahun Pertama Harus 10 Bab Maka Itu Yang Saya Kejar Saya Habiskan Bab Perkara Anak Didiknya Tidak Solat Tidak Ini Itu Sudurusanku Itu Berarti Kita Hanya Memposisikan Sebagai Pengajar Kalau Itu Yang Kita Lakukan Apa Bedanya Kita Dengan Orang Yang Tidak Beriman Orang Yang Tidak Beriman Itu Banyak Yang Lebih Pinter Transfer Ilmunya Banyak Yang Lebih Pinter Nah Kalau Hanya Sekedar Mengajar Transfer Ilmu Apa Bedanya Dengan Orang Yang Tidak Beriman Banyak Orang Yang Tidak Beriman Itu Jadi Profesor Juga Banyak Dan Bahkan Lebih Pinter Dari Sisi Ilmu Umum Namun Ilmunya Tidak Bermanfaat Hanya Membawa Manfaat Bagi Dirinya Kalau Itu Bermanfaat Bagi Manusia Yang Lain Kata Allah Kasar Seperti Fata Murgana Tentu Kita Harus Beda Kehati Hati Nanti Akan Ditanya Oleh Allah Kemudian Seorang Istri Itu Pemimpin Di rumah Suaminya Bagaimana Dia memberikan Pendidikan Pada Anaknya Ketika Suaminya Tidak Di Rumah Bagaimana Menjaga Kehormatan Rumah Tangganya Ketika Suami Tidak Di Rumah Bagaimana Menjaga Kehormatan Dirinya Ketika Suami Tidak Di Rumah Ini Ada Seorang Perempuan Istri Ngaku Beragama Islam Saat Suaminya Pergi Keluar Rumah Dia Pergi Dengan Laki Laki Lain Ada Ini Tidak Bukan Cerita Dan Ini Fakta Bahkan Ada Warga Seorang Istri Yang Katanya Sudah Ngaji Mendorong Suaminya Untuk Piket Mengingatkan Suaminya Mas Ingat Ini tugas Piket Visabilillah Oke Tau Apa Alhamdulillah Saya Dikaruniai Oleh Istri Yang Soli Ketika Saya Datang Malasnya Atau Lupa Waktu Piket Baik Di Majlis Maupun Tugas Piket Dimana Visabilillah Istri Mengingatkan Alhamdulillah Ini Istri Yang Soliha Bersyukur Betul Ya Dik Bismillah Alhamdulillah Sudah Diingatkan Mas Berangkat Piket Eh Tiba Di Luar Itu Suaminya Berangkat Piket Di Majlis Istrinya Di Piketi Wong Lanang Lio Karena Tujuan Mengingatkan Suaminya Untuk Segera Berangkat Piket Itu Biar Suaminya Segera Pergi Dari Rumah Dan Dia Biar Bisa Segera Senang-senang Dengan Laki-laki Lain Apa Itu Tidak Ada 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 Apa Apa Begini Seorang Wanita Soleha Maka Akan Ditanya Di Hadapan Allah Nanti Kita Sebagai Orang Tua Memang Mendidik Anak Itu Kewajiban Bapak Dan Ibu Bukan Hanya Kewajiban Bapaknya Saja Bukan Hanya Kewajiban Ibunya Saja Harus Dua-duanya Harus Sejalan Maka Masing-masing Baik Bapak Maupun Ibunya Bismillah Didik Putra-putrinya Meskipun Yang satu Itu Apa Anak Gawan Namun Itu Dalam Tanggung Jawab Panjangan Penuh Harus Panjangan Didik Si Ibu Juga Begitu Kalau Tadi Ternyata Anaknya Di Didik Dikenalkan Didik Dengan Cara Quran Sunnah Oleh Bapak Sambungnya Ya Jangan Marah Si Ibu Jangan Tersinggung Begitu Pula Kalau Tadi Bapak Juga Punya Anak Kemudian Anak Didik Diingatkan Oleh Ibu Sambungnya Terkait Dengan Quran Dan Sunnah Bapaknya Jangan Loro Hati Kalau Anak Panjenengan Nyimpang Dari Quran Sunnah Ditegur Oleh Ibu Sambungnya Panjenengan Sebagai Bapak Kandungnya Jangan Sakit Hati Apalagi Sakit Hatinya Ditampakkan Dengan Memarahi Istri Dihadapan Anak Kandung Panjenengan Yang mana Anak Tadi Anak Sambung Istri Panjenengan Wis Kalau Kalau Sudah Begitu Jangan Harap Anak Anak Akan Mudah Dididik Ke Jalan Allah Maka Harus Berjalan Beriringan Ibarat Dua Sisi Mata Uang Bapak Dan Ibu Itu Dalam Mendidik Anak Ojo Siji Ngalor Siji Ngidul Siji Ngulon Siji Ngetan Kalau Itu Terjadi Maka Anak Tidak Akan Menjadi Baik Kalau Itu Terjadi Sulit Untuk Mendidik Anak Menurut Bapak Ini Sesuai Quran Sunnah Kok Jari Ibu Rapopo Menurut Ibu Yang Sesuai Quran Sunnah Ini Kalau Begini Melanggar Quran Sunnah Menurut Ibu Kalau Menurut Bapak Kok Tidak Apa Ini Benar Maka Anak Yang Bingung Ya Ingat Kewajiban Kita Ku An Fusakum Wa Ahlikum Narok Ku Anfusakum Disitu Bukan Hanya Berlaku Bagi Suami Saja Namun Juga Berlaku Bagi Istri Karena Seruannya Ya Orang-orang Yang Beriman Beriman Itu Berarti Mencakup Laki Dan Juga Perempuan Mencakup Suami Dan Juga Istri Kewajibannya Sama Ku Anfusakum Wa Ahlikum Narok Jaga Dirimu Dan Keluargamu Dari Api Neraka Selain itu Bapak dan Ibu Selain Berusaha Panjenengan Bertetap Berdoa Usaha Ikhtiar Ilahinya Dikuatkan Mohon Kepada Allah Semoga Hati Istri Terbuka Sehingga Sehingga Mau Diajak Sejalan Berjalan Beriringan Berdampingan Dalam Mendidik Putra Putri Panjenengan Visabilillah Di jalan Allah Ya Mudah-mudahan Allah Beri kemudahan Dan Allah Kabulkan Apa yang Menjadi Permohonan Dan Doa Panjenengan Serta Usaha Panjenengan Dalam Mengenalkan Anak Kepada Allah Kepada Aturan Allah Dan Juga Aturan Rasulullah Kepada